Kasus gigitan anjing liar kembali terjadi di kota Bengkulu. Terbaru salah-salah lalu menimpa salah seorang siswa SDIT Anur yang diberlokasi di Jalan Barri, Tekluran, Lingkar, Barat. Menjaga pihal ini, pemerintah kota meminta masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing untuk dapat mengandangkannya. Sebalik vaksinasi rabies juga terus dilakukan oleh dinas terkait, termasuk terhadap hewan yang berkeliaran bebas di kota Bengkulu. Pejesegda kota Bengkulu Eko Agus Rinto meminta masyarakat untuk bersama menciptakan situasi yang nyaman di lingkungan masing-masing. Agar tidak ada masyarakat yang tergaguh karena kehadiran hewan yang berkeliaran secara bebas. Ini kan juga diminta kepada warga ya, untuk mencermati hewan peliharaannya. Ketika ada indikasi silahkan koordinasi kan, artinya dengan poskesualitas untuk masalah vaksin dan sebagainya. Dan dinas pertanian dengan kesihatan, insya Allah nanti akan kita coba untuk membangun kolaborasi, sehingga ini bisa diatasi sederah. Jadi ada kasus gigitan lagi gak ya? Dan insya Allah ke depannya seperti itu. Ini pun kecara ini kan. Perdi Dewan CRB TV melaporkan.